Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang Ide pokok, kalimat utama, dan talimat penjelas Sebelum saya menjelaskan ketiga pokok ini Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang paragraf tadi Kenapa saya akan menjelaskan terlebih dahulu paragraf? Karena pada dasarnya, paragraf ini penting untuk kita bahas terlebih dahulu Paragraf itu apa sih yang dimaksudkan paragraf? Tentunya kalian sudah pernah mengalami tentang definisi atau perwatihan dari paragraf Paragraf itu adalah kumpulan dari beberapa salimat Yang saling berkaitan dan memiliki ide pokok Nah, jadi poin pentingnya Di dalam paragraf ini, kalimatnya harus saling berkaitan Atau berkesinambungan Dan memiliki ide pokok Jadi kalau misalkan tidak memiliki ide pokok Berarti tidak bisa dikatakan sebagai paragraf Poin pentingnya dalam paragraf yang akan kita bahas Adalah terdiri dari dua Nah, jadi Kalau misalkan kita jabarkan di dalam paragraf itu Pada dasarnya Ada kalimat Utama Dan kalimat Penjelas Nah, jadi ke dua Poin ini Yang sangat penting untuk dibahas Pertanyaannya ya Apa sih Mbak yang dimaksud dengan kalimat utama? Kalimat utama ini adalah Kalimat Yang memandu Yang memandu Ide Ide pokok Kemudian kalau yang kalimat penjelas adalah Kalimat Yang Menjelaskan Kalimat Utama Jadi poin pentingnya Ketika kalian ingin menentukan ide pokok Berarti kalian harus mencari dulu terbeda dulu Kalimat utamanya Baru kalian bisa membuka ide pokok Kalian tidak bisa menentukan kalimat utama Berarti kalian juga tidak bisa menentukan ide pokok Selalu kalian bisa menentukan kalimat utama berada di mana Ide pokok juga bisa kalian temukan Ya Kemudian adik-adik Cara tanpa tinggi setelah baik kami jelaskan dua perbedaan ini Tentang ide pokok Menentukan ide pokok Habis mencari dulu terbeda dulu kalimat utama Karena kalimat utama Karena ide pokok berada di terdapat Terdapat pada kalimat utama Kemudian ide pokok ini kategori inti pengembangan paragraf Makanya ide pokok ini sangat penting Karena ini tidak suatu paragraf Kemudian ide pokok istilah lain Istilah lain dari ide pokok Yaitu Pokok pikiran Pokok pikiran Kemudian ide pokoknya Nah sering kalian gunakan ya Di paragraf Kemudian Gagasan Gagasan pokok Jadi Kalau misalkan kalian bertemu dengan istilah gagasan pertama Pokok pikiran Gagasan pokok Itu sama Jadi intinya adalah ide pokok Jadi tidak usah diingung dengan istilah-istilah Nama lain dari ide pokok Kemudian Poin tuninya Berarti mencari ide pokok Harus menemukan dulu kalimat utama Sekarang bagaimana cara menemukan kalimat utama? Bagaimana? Cara menemukan ide Dalam kalimat utama Biasanya kita bisa menyebutnya dengan Jenis Paragraf Berdasarkan Kalimat utama Jadi Menentukan jenis paragraf Berdasarkan Kalimat utama Untuk menentukan jenis paragraf Berdasarkan kalimat utama Bisa menggunakan Begitian Ada yang menggunakan De intang Atau menggunakan Abistay Jadi ada dua istilah ini yang bisa kalian gunakan Kalau yang de intang Jadi De-nya ini adalah Deduktif Kemudian Induktif Campnya adalah Campuran Kemudian yang abis Berarti Deduktif itu Kalimat utama yang berada di awal Kalau yang induktif Kalimat utama yang berada di belakang Kalau campuran Berarti C Campuran Berarti bisa berada di awal Dan dipertegas Kembali di Akhir Atau belakang Ya Jadi bukan beri salah satu Tapi Di awal Ada kalimat utama Kembali dipertegas lagi Di kalimat Akhir Atau belakang Kemudian Triknya Untuk menentukan Kalimat utama Gimana sih Supaya tidak perlu Membaca Atau menghabiskan waktu Dengan membaca Paragraf secara keseluruhan Nah Triknya Kalau misalkan Berupa Jenis paragraf Yang kalimat utama yang berada di awal Atau Deduktif Kalian perlu lihat Kalimat Pertama Jadi kalimat pertama Biasanya terdapat Kata Popula Ada penggunaan Kata Popula Atau Definisi Kata Definisi Contohnya Apa Contohnya Adalah Merupakan Ini adalah Contoh-contoh Kata Popula Atau Definisi Kemudian Selain dari Kata Popula Pada kalimat kedua Juga Pengu Dilihat Dilihat Kalimat Kedua Pada kalimat kedua Yang pertama Ada Repetisi 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 itu apa? Repetisi itu adalah Pengulangan Kata Jadi ada Kata Di kalimat Satu Diulang Lagi Di kalimat Dua Contoh Kalimat Satu Pendidikan Belah-belah-belah Pada kalimat Kedua Pendidikan Jadi diulang Lagi Pada kalimat Kedua Kemudian Selain dari Repetisi Juga ada Rujukan Kata Rujukan Jadi Kalau misalkan Yang terdua ini adalah Penggunaan Kata Rujukan Kata Rujukan Itu Maksudnya Adakah Kata Di Kalimat Dua Itu Menuju Pada Kalimat Satu Jadi Contohnya Katika Di kalimat Satu Ada Pendidikan Sangat Timbali Generasi Muda Sama T Di kalimat Kedua Hal Itu Berarti Yang Kalimat Kedua Kata Itu Berarti Menjelaskan Kalimat Pertama Jadi Seperti Itu Kemudian Yang Induktif Ini Harus Melihat Kalimat Terakhir Jika Kalimat Terakhir Biasanya Terdapat Penggunaan Kondusi Konklusi 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 Ini Pengertiannya Adalah Simpulan Jadi Berupa Konklusi Simpulan Biasanya Contohnya Itu Adalah Orki Oleh Karena Itu Kemudian Ada Jadi Ada Dengan Demikian Ini Adalah Contoh Dari Konklusi Simpulan Atau Konklusi Bagaimana Dengan Campuran Kalau Yang Campuran Berarti Lihat Kalimat Satu Dan Kalimat Terakhir Jika Kalimat Satu Itu Ada Kata Ambilah Dan Kalimat Terakhir Ada Oleh Tanah Itu Secara Langsung Berarti Dia Masuk Kategori Ke Kalimat Campuran Karena Dia Menjelaskan Dia Merupakan Kalimat Utama Dan Diakhir Juga Dijelaskan Dipertegas Dengan Penggunaan Kondisi Konklusi Kalau Misalkan Tidak Ada Kedua Dunya Di Kalimat Satu Tidak Ada Kata Adalah Di Kalimat Terakhir Tidak Ada Karena Itu Berarti Kalian Pengu Membaca Paragraf Mulai Kalimat Satu Dan Kalimat Terakhir Berarti Kalian Harus Membaca Secara Keseluruhan Isi Paragraf Yang Mbak Ita Sajika Ini Adalah Trik Supaya Mengefisien Waktu Supaya Kalian Tidak Terlalu Fokus Atau Tidak Terlalu Banyak Waktu Untuk Terlalu Waktu Banyak Untuk Membaca Paragraf Oke Adik Setelah Mbak Ita Menjelaskan Batari Tentang Iduk Pokok Kalimat Utama Dan Kalimat Penjelas Selanjutnya Tentang Bagaimana Kita Meneraskan Materi Yang Sudah Kita Pelajari Kedalam Contoh Soal Yang Berikut Ini Baita Sajikan Jadi Kalau Misalkan Coba Kalian Buka Kajilat Halaman 63 Tentang Bagaimana Menentukan Kalimat Utama Bagaimana Bagaimana Menentukan Ide Pokok Dan Bagaimana Menentukan Jenis Paragraf Yang Pertama Kita Disini Akan Menentukan Kalimat Utama Dalam Paragraf Tersebut Oke Jadi Paragraf Berbunyi Seperti Ini Penghebatan Energi Dapat Dilakukan Dengan Cara Menghemat Memakai Alistrim Kalimat Satu Kalimat Dua Cara Menghemat Penghebatan Tersebut Disini Mesti Ingat Bahwa Tadi Ketika Berkola Paragraf Berada Di depan Atau Di awal Berarti Ciri Yang Kedua Dilihat Kalimat Kedua Jika Tidak Ditemukan Kalimat Satu Menggunakan Kata Kepula 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 Kalimat Kedua Terdapat Kata Rujukan Kata Rujukan Disini Berarti Contohnya Seperti Itu Ini Tersebut Itu Masuk Kategori Kata Rujukan Di Kalimat Pertama Itu Tidak Ada Ketampung Pakan Otomatis Lihat Kalimat Kedua Pada Kalimat Kedua Disini Ada Kata Tersebut Tersebut Berarti Otomatis Merujuk Pada Kalimat Satu Ya Tentang Menghematan Energi Jadi Tentang Menghemat Pemakaian Restrik Caranya Sehingga Dapat Disimpulkan Bahwa Kalimat Utama Berada Di Kalimat Nomor Iya Tepat Jadi Berada Di Kalimat Nomor Satu Kalimat Nomor Satu Nomor Satu Kemudian Setelah Kita Mengetahui Bahwa Kalimat Utama Berada Nomor Satu Dilihat Inti Dari Paragas Itu Dari Pokok Nah Kalimat Utama Berada Di Nomor Satu Berarti Pokoknya Ada Kalimat Satu Kita Lihat Yang Dibicara Habisnya Adalah Bagaimana Kita Menghemat LRB Dengan Cara Menghemat Pemakaian Distrik Automatis Cara Ini Harus Diminukan Inti Poin Nya Adalah Dalam Pengambangan Paragas Nya Yang Dibicarakan Di Dalam Paragas Ini Adalah Cara Penghematan Energi Jadi Seperti itu Cara Penghematan Energi Jadi Inti Dari Kalimat Itu Deductif Kalau Di Belakang Adalah Inductif Kalau Di Awal Dan Di Belakang Jadi Campuran Karena Ini Berada Di Awal Otomatis Jadi Paragraf Adalah Deductif Jadi Deductif Karena Ada Kalimat Namanya Berada Di Awal Paragraf Seperti Itu Oke Jadi Selanjutnya Di Soal Nomor Dua Lihat Pada Paragraf Nomor Tujuh Soal Nomor Tujuh Dimana Disana Harus Menentukan Yang Diminta Adalah Harus Menentukan Berbesan Pokok Atau Ide Pokok Sama Saja Sebelum Kita Membahas Soal Tersebut Pertama Langkah Yang Harus Kita Lakukan Dalam Menentukan Berbesan Pokok Atau Ide Pokok Masih Ingat Apa Dikadik Ya Kita Terlebih dahulu Harus Menentukan Kalimat Utama Terlebih dahulu Kalimat Utama Di Dalam Paragraf Ini Coba Kita Lihat Kalimat Satu Tidak ada Menggunakan Kalimat Kata 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 Komul Atau Demisi Untuk Menambah Kompetisi Di Dunia Kerja Bahasa Inggris Bahasa Inggris Perlu Dikuasai Jadi Perlu Dikuasai Kemudian Yang Kedua Penguasaan Bahasa Inggris Jadi Ada Kata Yang Diulang Pada Kalimat Kedua Yaitu Penggunaan Atau Penguasaan Bahasa Inggris Bahasa Inggris Itu Dipada Perlu Bahasa Inggris Perlu Dikuasai Jadi Kemudian Kalimat Kedua Penguasa Bahasa Inggris Secara Teori Tadi Kalimat Menjelaskan Jika Di Kalimat Kedua Tidak Ada Kata Tujukan Ini Tersebut Contoh Soal Sebelum Maka Kita Lihat Disana Ada Kata Komulangan Atau Tidak Setelah Kita Analisis Pernyata Ada Pemulangan Yaitu Baca Inggris Di Kalimat Kedua Di Kalimat Satu Ada Baca Inggris Berarti Otomatis Kalimat Utamanya Berada Di Awal Atau Disabut Dengan Deduk Pilihan Kemudian Poin Penting Ya Kalau Ide Pokok Itu Biasanya Ada Di Kalimat Inti Karena Ide Pokok Itu Inti Dari Para Kuas Untuk Menambah Kompetensi Di Dunia Kerja Ini Masuk Kategori Keterangan Sedangkan Kalau Kita Analisis Bahasa Inggris Subject Perlu Perlu Diku Perlu Diku Perdikat Berarti Ini Yang Menjadi Inti Dari Paragraf Sedangkan Keterangan Itu Bukan Jadi Hanya Memberikan Beberasaan Terkait Dengan Inti Dari Paragraf Itu Sendiri Jadi Kalau Kita Sudah Mengetahui Kalimat Utama Gampang Sekali Untuk Menenduk Bebesan Pikiran Atau Hidup Kok Atau Kok Pikiran Bebesan Pikiran Dan Alkitab Ini Secara Keseluruhan Berarti Ya Benar Bahasa Inggris Bahasa Inggris Perlu Diku Sali Ya Kemudian Yang Ketiga Ya Setelah Bebesan Baru Jenis Paragraf Jenis Paragraf Ya Masih Sama Dikadik Ya Itu Jadi Jadi Masuk Ke Jodh B Baik Sudah Menjelaskan Ya Jadi Bebesan Menjelaskan Kalau Kalimat Utama Berdiri Kalimat Satu Atau Di Awal Jadi Seperti Itu Jadi Kalimat Pertama Awal Atau Di Kalimat Atau Kalimat Satu Baik Baik Itu Saja Yang Bisa Sampaikan Tentang Matari Ide Kokok Kalimat Utama Dan Kalimat Penjelas Semoga Apa yang Sudah Sampaikan Kepada Kalian Bermanfaat Bagi Kalian Semua Mari Tetap Semangat Belajar Meskipun Di Rumah Saja Semoga Apa yang Kalian Pelajari Hari Ini Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat 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 Selamat